selamat menikmati para ulama berbeda pendapat terkait dengan mengangkat tangan ketika kunut pendapat syafi'iyah itu menyunakan pakai mengangkat tangan ketika kunut mereka beralasan satu pakai umumnya dalil kunut adalah doa sedangkan ketika doa disyariatkan kunut yang kedua mereka kiasakan dengan kunut nazila ada hadis bukhari muslim nabiya alaihi salatu wassalam da'a bi salati subuh berkunut di waktu subuh fa da'a konata nabiya alaihi salatu wassalam bi salati alfajar nabiya itu mengangkat kunut di waktu salati subuh fa da'a alaihim lalu mendoakan jelek kepada mereka ini kunut nazila itu tertera dalam hadis bukhari itu belum mengangkat tangan nah karena ini kunut subuh sama-sama namanya kunut berarti dikiaskan jadi ilahnya ilahnya kunut itu alasan syafi'iyah pendapat yang kedua tidak ada pengangkatan kanan tidak ada pengangkatan tangan alasan mereka adalah li'adami dalil karena tidak ada dalil wal asal dalam urusan ibadah adalah hawar dilarang fa ini ya masing-masing ada argumentasinya gitu kan kalau anak pahami alam ruas insyaallah perkaranya luas mau mengangkat tangan enggak mau enggak mengangkat tangan enggak mau enggak karena kalau dijadikan acuan tidak ada dalil memang enggak ada dalil secara enggak ada lebih khusus sih memang tapi dalam ilmu syarikat juga ada yang namanya kias dan ada juga pakai dalil umum maka ini juga bisa dipakai acuan untuk sebuah hukum dalam poidah usul usul begini maka alam ruas insyaallah jenengan mau unut enggak pakai ngangkat tangan gimonggo kalau memakai tangan kanan eh mengangkat tangan gimonggo insyaallah luas dan tidak ada dalil yang jelas terkait dengan ini selamat menikmati